Halo guys, di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai video perjalanan saya dari Jakarta menuju Lampung dengan berkendara dengan mobil melalui merak dengan ferry ya menuju ke Baku Heni ya oke inilah kita menunggu giliran karena hanya beda dua mobil saja saya mobil kedua ini saya tidak dapat naik kapal karena sudah full jadi saya harus menunggu kesempatan kapal ferry berikutnya ya oke ini suasananya menunggu kira-kira menunggu 1,5 jam untuk unloading dan loading di kapal berikutnya waktu yang 1,5 jam ini saya gunakan untuk santap sore ya jadi kita makan, disini ada molnya juga guys setelah makan kita istirahat sejenak sekarang tiba saatnya kita menaiki menuju kapal ferrynya ya oke kita dapat dua lembar ini guys tiketnya yang B untuk kita dan yang A akan kita berikan kepada petugas sebelum kita menaiki ferry itu berisi tentang data-data kita, data kendaraan, data penumpang jadi mereka punya data lengkap ya dengan tiket ini dari barcode nya ya untuk pemesanan tiketnya kita harus pesan online guys melalui ferryz.com nanti saya akan masukkan di description box ya ini untuk biayanya per kendaraan kendaraan yang panjangnya kurang dari 5 meter Rp590.000 untuk kapal ferry yang express ya oke syaratnya ini kalau ke Lampung ya sebenarnya kalau syarat pergi ya banyak yang bilang tidak perlu antigen tapi dengan kalau saya kan karena rencananya bulat balik langsung ya guys dalam waktu 24 jam ini jadi saya sudah siapkan antigen dari Jakarta yang bisa langsung ter-input ya melalui aplikasi peduli lindungi jadi untuk dari Jakarta ke Lampung ini maaf dari Merak ke Lampung ferry ini mereka tidak menanyakan tapi arah sebaliknya dari Lampung ke Jakarta mereka akan menanyakan hasil antigen kita oke ini kita sudah masuk di kapal ferry kita akan memarkirkan kendaraan kita sesuai dengan petunjuk petugasnya ya oke untuk di jembatan tadi ya kalau kita membawa kendaraan sedan ya jadi kita harus memastikan posisi timingnya baiknya pada saat kapal ferrynya berada di atas kan itu jembatannya bisa naik turun kita harus menyesuaikan posisi jembatan agar mobil kita tidak mentok guys ya oke kita sudah parkir disini lalu baiknya kita keluar saja ya karena bosan juga di dalam mobil sambil menikmati pemandangan sore yang indah ini guys oke kita juga bisa ada di ruang tunggu di atas kapal ferry ini fasilitasnya sangat lengkap ya cuma karena masih pandemi jadi saya memilih untuk menunggu di ruangan outdoor saja untuk perjalanannya ini sampai tiba di bakuheni sekitar 1 jaman ya guys setelah loading cukup sekian video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya guys terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikut ya guys selamat menonton